Assalamualaikum Halo semuanya teman-teman Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya Jumpa lagi di channel aku Isma Jahira Nah untuk video kali ini Aku mau buat krim Tentunya dari bahan alami Dan krim ini teman-teman bisa gunakan pada wajah Dan juga badan Kemudian untuk manfaat krim ini Teman-teman selain bisa membantu mencerahkan wajah Juga bisa menghilangkan Masalah pigmentasi di kulit Dan juga bisa mengurangi masalah kerutan Ataupun garis-garis halus di wajah Untuk teman-teman yang pengen tahu Bahannya apa dan bagaimana cara pembuatannya Dari itu silahkan Tonton video ini sampai selesai Namun pastikan sebelum melanjutkan Nonton video ini jangan lupa untuk Subhanallah dulu, itu dengan cara Subscribe, Like, Share, maupun komentar Untuk bahannya disini Aku menggunakan wortel Teman-teman gunakan aja Satu buah wortel Dan gunakan yang masih segar Kemudian wortelnya kita kupas dulu Kulit tuarnya Nah untuk kandungan wortel sendiri Ini sangat banyak banget untuk kulit Terutama wortel ini Mengandung vitamin A Manfaat wortel untuk kulit Adalah selain bisa membantu Mencerahkan kulit kita Juga bisa mengurangi Masalah pigmentasi kulit Kemudian Untuk yang punya masalah Dengan kerutan Ataupun keriput pada kulit Teman-teman bisa Menggunakan wortel ini Nah setelah ini Jangan lupa Bersihkan dulu Atau cuci dulu wortelnya Kemudian setelah itu Kita tinggal haluskan Untuk caranya Bisa teman-teman Parut seperti ini Ataupun boleh juga Dengan Diblender Atau bisa juga Dengan ditumbuk Sampai benar-benar halus Karena untuk wortelnya ini Mengandung air Jadi teman-teman Tidak usah Menambahkan air lagi Kecuali Kalau di blender Nah ini wortelnya Sudah dihaluskan semua Lalu langkah selanjutnya Jangan lupa Kita siapkan Saringan Dan juga Wadah kecil Kemudian Wortelnya Kita Saring Seperti ini Dan ambil Adalah air perasannya Saja Dan ini Air perasan Wortelnya Lumayan banyak Walaupun Digunakan Hanya satu Buah Wortel Nah selain Dengan Menggunakan Air perasan Wortel Bahan kedua Yang teman-teman Perlu tambahkan Disini adalah Tepung Mayjena Nah untuk Tepung Mayjena pun Ini teman-teman Manfaatnya Banyak sekali Karena dengan Menggunakan Bahan ini Bisa membantu Mengencangkan Wajah Melembabkan Dan mencerahkannya Gunakan Tepung ini Sekitar Satu sendok Makan Setelah itu Lalu kita Campurkan Hingga Benar-benar Kedua bahan ini Tercampur rata Nah setelah itu Siapkan Panci Kemudian Masukkan Bahan ini Pada panci tersebut Dan kita Panaskan Sekitar 15 Sampai 20 detik Kemudian Jangan lupa Teman-teman Ini harus Diaduk-aduk Biar Campuran ini Tidak Menggumpal Nah setelah itu Teman-teman Kita tinggal Masukkan Pada Wadah Dan boleh Sambil Diaduk-aduk Agar Teksturnya Lebih Kental Lalu Sebagai Tambahan Apabila Ingin Lebih awet Ataupun Tahan lama Teman-teman Disini Bisa Tambahkan Dengan Vitamin E Gunakan Aja Sekitar Seperti 3 sendok Atau Kalau Tidak ada Bisa Ganti Dengan Menggunakan Minyak Jaitun Atau Minyak Lapa Biar Teksturnya Ini Lebih Creamy Aduk-aduk Kembali Hingga Benar-benar Semua bahan Tercampur Rata Nah setelah itu Langkah terakhir Teman-teman Harus Siapkan Wadah Kecil Atau Wadah bekas Skincare Yang penting Ada tutupnya Masukkan Cream Alami Ini Pada Wadah Tersebut Kemudian Biarkan Dulu Hingga Benar-benar Teksturnya Padat Nah setelah itu Teman-teman Silahkan Bisa Menggunakannya Dan untuk Cream ini Bertahan Hingga Satu Bulan Nah jadi Ini Creamnya Teman-teman Ini Cream Alami Namun Hasilnya Sangat Bagus Banget Untuk Kuit Wajah Ataupun Badan Karena Dengan Menggunakan Cream Ini Ini Bisa Membantu Mencerahkan Wajah Kemudian Juga Bisa Mengurangi Masalah Pigmentasi Di kulit Seperti Kaya Flek Hitam Atau Noda-noda Hitam Di Wajah Kemudian Teman-teman Juga Bisa Membantu Mengencangkan Wajah Dan Mengurangi Masalah Kerutan Ataupun Garis-garis Halus Di Wajah Nah Untuk Itu Teman-teman Harus Coba Cream Ini Dan Untuk Cara Pembuatannya Sudah Aku Kasih Tahu Sangat Mudah Kemudian Untuk Bahannya Juga Ini Sangat Ekonomis Oke Disini Aku Akan Gunakan Sebelum Menggunakannya Pastikan Wajah Ataupun Badan Sudah Bersih Setelah Itu Teman-teman Baru Oleskan Aja Seperti Ini Jadi Seperti Ini Aja Pengguna Teman-teman Selain Di Wajah Teman-teman Bisa Oleskan Pada Tangan Seperti Ini Bisa Membantu Melebabkan Kulit Juga Kemudian Juga Bisa Mengurangi Masalah Kerutan Seperti Ini Teman-teman Oke Nanti Kalau Misalkan Sudah Diamkan Aja Dulu Krim Ini Sekitar 30 Menit Kemudian Setelah Kering Teman-teman Bisa Bersihkan Krim Ini Dengan Menggunakan Air Hangat Untuk Teman-teman Yang Ingin Menggunakannya Krim Ini Bisa Teman-teman Gunakan Pagi Dan Malam Hari Sebelum Tidur Untuk Malam Hari Jangan Dibuat Tidur Diamkan 30 Menit Baru Dibersihkan Untuk Untuk Hasil Maksima Teman-teman Bisa Gunakan Krim Ini 2-3 Kali Dalam Seminggu Ataupun Kalau Sudah Cocok Boleh Setiap Hari Teman-teman Bisa Rasakan Hasiatnya Dan Manfaat Dari Krim Ini Dalam Waktu 1-2 Mingguan Mungkin Cukupan Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Dan Mudah-mudahan Teman-teman Suka Jadi Untuk Yang Ingin Mencoba Krim Ini Silahkan Tinggal Buat Sendiri Rumah Karena Untuk Caranya Sangat Mudah Mudah-mudahan Teman-teman Bermanfaat Dan Apabila Teman-teman Punya Seran Tambahan Ataupun Ingin Request Silahkan Tinggal Komentar Mungkin Itu Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh